Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel ayahnya hafla bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan afiat oke langsung saja video kali ini saya akan membahas tentang membedakan usia pohon salak dari remaja sampai yang sudah tua atau sudah waktunya untuk diganti dengan yang remaja namun sebelum itu perlu diketahui bahwa pohon salak adalah salah satu pohon yang punya umur jangka panjang seperti pohon sawit pohon kurma aren kelapa dan sebagainya bahwasannya sekali tanam pohon tersebut bertahun-tahun bahkan puluhan tahun masih tetap produktif jika ingin menjadi petani sukses dan memilih petani salak menurut saya itu adalah suatu pilihan yang tepat khususnya untuk di daerah kami oke langsung saja kita bahas usia pohon salak dari remaja atau muda sampai yang sudah tua jika menjadi petani salak yang tergolong masih baru dalam arti pohon salak masih muda meskipun lebih banyak jumlahnya daripada petani salak yang sudah senior atau sudah lama petani salak yang sudah senior atau lama akan lebih banyak menghasilkan buah yang dipanen dikarenakan pohon salak yang masih muda atau belum produktif akan lebih lambat atau lebih sedikit jumlah bunga yang menjadi salak dan nanti hasil panen pun akan lebih sedikit seperti yang dicontoh bunga salak masih kecil dan andaikan menjadi salak atau buah salak pun belum sempurna sebagaimana jika pohon salak yang sudah dewasa atau sudah besar pohon salak yang remaja seperti ini masih memerlukan banyak perawatan dan perhatian dari petani dan ini kurang lebih berumur 3-4 tahun sebenarnya untuk perawatan itu hampir sama dengan yang sudah dewasa atau yang sudah besar yaitu pemelepahan penyerbukan yang membedakan yaitu pemupukan yang lebih sering diperhatikan dan yang ini sudah berumur kurang lebih 5 tahun pohon salak yang usianya sudah mencapai 5 tahun sudah termasuk atau tergolong sebagai pohon salak yang mulai produktif karena pohon salak yang sudah besar dan buahnya pun sudah mulai terlihat kita bisa melihat perbedaannya daripada yang sebelumnya yaitu dari buahnya yang meskipun belum besar-besar namun sudah terlihat mulai banyak dan mulai lebat jika sudah terlihat seperti ini kurang lebih 1-2 bulan lagi salak atau pohon salak tersebut bisa kita mulai panen dalam jumlah yang lumayan bagus buahnya dimulai dari 5 tahun ke atas itu sangat terlihat perbedaan buah yang dihasilkan dikarenakan dalam usia ini sudah mulai bagus dan produktif kalau di desa kami biasa menyebut dengan sebutan sedang mawoi dalam arti sedang bagus-bagusnya buah yang tumbuh dan ini akan berlangsung tidaklah sebentar kurang lebih sekitar 15-20 tahun dengan satu syarat tetap dalam perawatan yang normal dan yang tidak paling penting yaitu pemupukan terhitung paling sedikit minimal 1 kali dalam 1 tahun namun jika ingin lebih bagus hasilnya minimal 2 kali dalam 1 tahun nah ini saya berikan contoh lagi ini usianya kurang lebih 25-30 tahun sebenarnya masih bagus buahnya selama masih dalam perawatan dan pemupukan yang rutin hanya saja mulai berkurang dikarenakan sudah terlalu tinggi dan susah dalam perawatannya entah itu penyerbukan pemelepahan atau pemanenan kejuali itu juga sudah rawan dengan kerusakan pohon yaitu ketika musim hujan tiba yang disertai dengan angin tidaklah jarang pohon yang sudah tinggi seperti ini akan sangat mudah tumbang dan akhirnya rusak oleh sebab itu jika pohon salak sudah masuk dalam usia seperti ini pohon salak tersebut sudah waktunya untuk permajaan dalam arti sudah waktunya untuk diganti dengan pohon salak yang masih muda oke mungkin itu saja dulu ya perbedaan umur pohon salak dari yang paling muda sampai dengan yang paling tua beda umur beda penghasilan tentunya tetap semangat dan jangan mudah menyerah dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.